Intro Bagi sebagian orang, berkreasi adalah kegiatan yang nyenengin banget. Bahkan ada sebuah survei membuktikan bahwa dengan membuat sebuah kreasi, apa aja, daya kreativitas kita akan meningkat tajam. Apalagi kalau berkreasi dan menghasilkan. Haha, double kill dong! Terima kasih telah menonton! Intro Yang membuat tertarik kan di sekitar sini belum banyak juga. Terus ada kemampuan juga sih gitu. Terus modelnya kan juga nggak terlalu banyak, bisa buat sampingan pengisi waktu luang. Ada buket snack, buket uang, buket hijab, terus permen juga bisa. Ada buket bunga, terus ini flower bloom box, sama hampers juga. Intro Oke Pumirsa, seperti yang tadi sudah saya singgung di depan tadi ya, bahwa untuk hari ini kan kita mau bikin buket. Buket itu kan kalau dulu bunga ya, macam-macam. Tapi kalau untuk hari ini Mbak Kiki yang ada di sebelah saya ini yang merupakan owner dari Kiki Craft, udah bersepakat tuh sepakat bahwa hari ini yang mau dibikin adalah buket hijab. Apa buket hijab? Apa nanti kerudung-kerudung apapun hijab ditumpuk jadi satu, bagaimana? Ya udah, kita lihat aja. Apa dulu yang disiapin Mbak Kiki kalau mau bikin buket hijab ini? Yang pertama aja hijab ya. Namanya buket hijab yang pasti pertama kali harus disiapin hijabnya dulu dong. Hijabnya berapa untuk hari ini berarti? Hijabnya pakenya satu. Satu aja ya? Iya. Kita masih berblank ini mau dibikin apa hijabnya nggak ngerti. Apakah nanti bentuk apa atau memang hijab aja nanti dilipet-lipet atau seperti apa kita nggak ngerti. Kalau di belakang ini kan ini namanya buket snack ya? Buket snack seperti ini pemirsa. Di belakang ini ada buket snack, ada buket bunga juga. Ini ada bunga. Hempers. Apa? Hempers. Hempers, iya benar. Iya. Buket hijab ini seperti apa. Oke selain hijab, apa lagi yang disiapin? Ini ada kain spoonbond buat wrappingnya. Terus ada lapban, ada daun artifisial buat hiasannya ya. Buat daunnya dong? Ada daun artifisial mau bikin nanti ya? Terus ada gunting, staples, karet kecil, sama pita. Sama pita. Iya. Dan kalau ngelihat warna-warna yang ada di meja ini. Mbak Gigi suka warna ini ya? Warna pink gitu-gitu ya? Iya suka. Kebetulan guntingnya juga warna pink ya kan? Terus straplesnya warna pink. Pitanya yang dipilih warna pink. Terus juga ini apa? Karet ya? Karet-karet ini dominan warna pink dan beru. Kan random. Gak random. Karet random gak bisa dipilih juga. Iya. Cuman kebetulan hari ini yang ada di depan kita adalah warna pink. Karena ada daun artifisial. Boleh aku tebak mau bikin apa? Boleh silahkan. Bunga deh pasti ya? Iya. Bener gak? Mau dibentuk bunga. Jadi hijab ini mau dibentuk bunga. Wajah seperti apa? Sudah langsung aja. Pertama kali setelah ini bahan-bahannya disiapin ya. Ini berarti ada apa tadi? Daun artifisial. Ada gunting. Ada straples. Ada pita. Terus ada karet. Ada lakban juga. Dan ada kain spoon bone. Kain spoon bone. Atau orang dulu bilangnya kain. Gak ngerti. Gak ngerti ya kok. Sudah. Terus apa lagi? Alatnya cuma ini aja. Atau ada lagi? Ya kalau ini lemtem gak? Buat pengokohnya aja. Oke oke oke. Alat-alat dan bahannya itu mah gampang banget. Kita dapetnya dimana aja juga bisa. Di toko-toko gak jauh dari rumah kita juga pasti ada. Tapi yang perlu diperhatiin. Yang sangat perlu diperhatiin cuma satu. Karena itu penting banget. Yaitu kemampuan berkreativitas. Karena gak semua orang punya. Ini. Oh dilipat-lipat gitu ya. Dilipatnya berapa? Berapa ini ukurannya? Terserah aja. Tergantung mau bikin gede. Kecilnya kembang. Bunga atau? Ya nanti kan. Nah ini mau dipenduk bunga mawar. Mau dipenduk? Oh mau bunga mawar? Iya. Boleh. Kayak gini. Berarti di ini ya. Dilipatnya itu terserah aja ya. Iya. Sesuai keinginan ya. Mbak Kiki mau ngelipatnya? Yang penting penduk bunga aja gitu. Oke. Oke. Dilipat jadi dua nih pemirsa. Abis itu? Gini terus. Kayak giniin. Oke. Itu dalamnya bunganya ya? Langsung jalan gitu? Langsung aja gitu. Langsung aja gitu. Muter-muter aja. Iya. Tapi tetep walaupun muter-muter tetep harus dibentuk gitu ya. Sampai akhirnya jadi kelopak-kelopak gitu ya. Iya. Biar tetep bentuk. Iya dong. Ini ngidok gini dari mana sih? Ini awalnya dari itu. Adek kan Mauis udah TPG. Terus punya ide mau buat buket. Akhirnya ada yang nanya-nanya gitu. Akhirnya bikin deh. Awalnya dari adek ya. Adek Mauis udah TPG karena kakak yang baik. Mbak Gigi ini akhirnya yaudah deh dibikinin bunga gitu. Karena hasilnya bagus banyak yang suka gitu ya. Terus akhirnya mereka order juga. Terus Mbak Gigi sendiri punya keahlian bikin bunga dari kain sepertinya dari mana? Nonton Youtube. Ya eh. Aduh mana Youtube? Iya. Kalau orang mau mempelajari Youtube ya. Itu banyak banget ilmu yang bisa didapet disitu. Oke. Udah nih. Seperti ini Pemirsa tinggal diikat pakai karet. Karet. Karet yang jadi disiapin ya. Itu udah terbentuk satu kelopak. Ini bisa di request. Jadi kalau misalnya warna juga bisa di request dong. Kalau misalnya bawa sendiri dari rumah juga bisa ya? Bisa boleh. Kalau dari sini semua boleh. Tinggal nanti ditebus aja harganya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bawa sendiri dari rumah kayaknya punya kerudung deh. Ini kayaknya bagus kalau di kreasi jadi bunga-bunga gitu sama Mbak Kiki. Ya udah dibawa aja kesini. Nanti sama Mbak Kiki bisa dibentuk-bentuk. Dan bunganya pun bisa macam-macam dong. Gak cuma mawar ya? Apa biasanya apa? Biasanya mawar terus yang berkelopak gitu. Kalau yang ada kelopaknya pakai kardus. Oh dibantuan kardus juga. Biar ini ya. Pakai kertas karton juga bisa. Biasanya bunga abis sih matahari kayak gitu. Kayak gituan. Oh itu kalau bunga mawar gak perlu bantuan dus. Gak perlu alat bantu ya langsung seperti ini. Karena memang mawar tuh bentuknya memang seperti ini. Ya sudah ini kita lanjutin lagi. Ini kan masih dua. Sebenarnya butuhnya adalah empat ya. Karena mau bikin empat kelopak bunga mawar. Jadi ya sudah kita tunggu Mbak Kiki untuk membentuk rudung ujung yang sini. Dibikin satu, yang sini satu. Jadi sampai akhirnya ada empat kelopak. Jadi seperti apa nanti bentuknya. Karena nanti juga bikin kertang seperti ini ya. Iya. Tetap jangan kemana-mana tetap di ojek terakhir.